Selamat datang di channel Elvinasari Di video kali ini kita akan membahas tentang bilangan oksidasi MN atau mangan tertinggi dan terendah Maksud dari bilangan oksidasi tertinggi itu adalah bilangan oksidasi maksimum dan untuk terendah maksudnya adalah bilangan oksidasi minimum Kenapa kita harus mengetahui apa sih manfaat kita mengetahui bilangan oksidasi tertinggi dan terendah ini yakni untuk mengetahui apakah suatu senyawa masih dapat direduksi atau dioksidasi kalau suatu senyawa sudah memiliki bilangan oksidasi maksimum maka senyawa itu sudah tidak dapat dioksidasi lagi karena bilangan oksidasi sudah maksimum keoksidasi itu seperti kita ketahui bahwa itu ditandai adalah dengan biloksnya mengalami kenaikan jadi kalau dia bilangan oksidasinya sudah maksimum maka dia tidak bisa dioksidasi lagi dan begitu juga sebaliknya apabila bilangan oksidasi suatu senyawa sudah mencapai minimumnya sudah mencapai pada bilangan oksidasi terondah maka senyawa tersebut sudah tidak dapat direduksi lagi dimana reduksi untuk mengingatkan lagi yaitu adalah penurunan biloks untuk mencari biloks tertinggi dari unsur MN maka caranya adalah kita harus tahu dulu MN itu adalah unsur logam transisi maka kalau dia logam dan non-logam NL ini non-logam maka biloks tertingginya itu positif nomor golongan jadi kita lihat dulu di tabel periodik MN itu ada pada golongan berapa dapat kita lihat disini bahwa MN adalah golongan 7B maka biloks tertinggi dari MN itu sama dengan positif nomor golongan berarti positif 7 jadi biloks maksimal dari MN adalah plus 7 sedangkan untuk biloks terendah kalau dialogam itu biloks minimalnya adalah sama dengan 0 kemudian kalau dia non-logam maka biloks minimalnya adalah nomor golongan dikurang 8 kenapa dikurang 8 8 ini adalah elektron valensi dari golongan 8A untuk MN itu dia adalah logam maka biloks minimalnya adalah 0 kita lihat pada senyawa MN SO4 dan MNO4 kira-kira manakah senyawa yang sudah tidak dapat dioksidasi lagi misalnya ada pertanyaan seperti itu maka cara menjawabnya adalah kita harus mencari terlebih dahulu bilangan oksidasi dari MN pada masing-masing senyawa nah yang pertama kita cari dulu pada MN SO4 yaitu dengan cara nah ini kebetulan adalah bisa kita ionkan maka cara cepatnya kita ionkan saja ini menjadi MN2 plus ditambah SO4 itu merupakan kation dengan muatan 2 min nah maka dari sini kita bisa tahu bahwa MN2 plus ini biloks MNnya adalah plus plus 2 kemudian untuk MNO4 min kita cari kita cari biloksnya dengan perhitungan yang seperti biasa dimana O biloksnya adalah min 2 maka seperti biasa min 2 dikali ke 4 nah ini sama dengan min 8 min 8 maka MN ditambah min 8 sama dengan sesuai muatannya itu min 1 setiap setiap senyawa ion jumlah biloksnya adalah sama dengan muatannya maka biloks MN disini adalah kita lanjut ke sebelah ya biloks MN sama dengan min 1 kita tulis dulu yang disini min 8 pindah ke kanan menjadi plus 8 maka biloks dari MN disini adalah plus plus 7 maka dapat kita simpulkan bahwa senyawa MN yang tidak dapat dioksidasi lagi adalah pada MNO 4 min sedangkan pada MNO 4 itu masih bisa dioksidasi maupun di reduksi karena biloksnya masih plus 2 oke nah dapat kita simpulkan bahwa bilangan oksidasi MN yang paling maksimum atau tertinggi adalah plus 7 sedangkan yang minimalnya adalah 0 mungkin sekian dulu video dari saya terima kasih sudah menonton mohon maaf atas kekurangannya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati